assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel ini teman-teman kali ini saya mau membahas salah satu fitur unggulan dari kasio jisok yaitu fitur autolight tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya oke di depan saya sudah ada kasio jisok seri G8900A dan disini saya akan menjelaskan tentang fitur autolight yang dimiliki jam tangan ini dan yang dimiliki jam tangan jisok-jisok seri lainnya nah fitur autolight ini adalah fitur yang memungkinkan jam tangan anda itu lampunya menyala secara otomatis teman-teman jadi pada saat anda memiringkan jam tangan anda 45 derajat itu maka lampunya akan otomatis menyala ya teman-teman atau jika anda mengarahkan jam tangan anda ke wajah anda itu maka lampunya akan menyala secara otomatis fitur ini sangat berguna pada saat anda berkendara di malam hari entah itu anda sedang menyetir mobil atau sedang naik motor ya teman-teman karena pada saat anda menyetir mobil atau bawa motor itu anda tidak akan bisa menyalakan lampu jam tangan anda saat berkendara nah di fitur autolight ini anda akan dibantu untuk menyalakan lampu jam tangan anda tanpa harus memencet-mencet tombol jam tangan anda jadi tinggal arahkan jam tangan anda ke wajah anda maka lampunya akan menyala nah untuk mengetahui jam gisok apa saja yang punya fitur ini itu setahu saya jam tangan gisok yang memiliki fitur autolight seperti ini itu jam tangan gisok yang serinya itu diawali huruf G misalnya seperti ini G8900 atau GX sekian sekian atau GLS atau apalah itu bisa dipastikan memiliki fitur autolight seperti ini ya dan untuk seri gisok DW itu setahu saya belum memiliki fitur autolight seperti ini ya teman-teman jadi seri DW 5600, DW 6900 atau DW 9052 itu tidak memiliki fitur autolight ya teman-teman hanya setahu saya seri gisok yang awalnya itu huruf G itu sebagian besar itu kebanyakan memiliki fitur autolight seperti ini ya nah kita coba fitur autolight pada jam tangan G8900 ini caranya itu kita tekan tombol lampunya ini selama 5 detik sampai ada tulisan LT ya seperti ini nah disini sudah ada tulisan LT maka fitur itu sudah aktif ya teman-teman jadi mari kita coba nah lampunya menyala otomatis ya teman-teman jadi fitur ini sangat berguna saat Anda berkendara di malam hari kita coba menggunakan jam tangan ini di lengan ya nah jam tangan ini lampunya menyala otomatis saat jamnya diarahkan ke wajah kita ya teman-teman jadi ini sangat membantu saat Anda berkendara di malam hari nah seperti yang saya jelaskan tadi cara untuk mengaktifkan fitur autolight pada jam tangan gisok itu adalah dengan menekan dan tahan selama 5 detik tombol lampu sampai ada indikator yang sampai ada tulisan atau indikator yang muncul pada layar dan itu menandakan bahwa fitur autolightnya sudah aktif nah jika cara menekan tombol lampu itu tidak berhasil maka cara yang kedua itu tekan dan tahan tombol kanan atas selama 5 detik sampai muncul indikator atau logo yang menandakan fitur autolightnya itu aktif nah di gisok itu ada dua cara ya untuk menyalakan fitur autolightnya jika bukan dengan cara menekan tombol lampu yang di tengah maka cara keduanya adalah menekan dan tahan tombol kanan atas seperti ini ya teman-teman nah jika Anda mempunyai kasut gisok dengan seri yang berawalan huruf G ini Anda bisa mencoba menekan tombol lampunya atau jika cara itu tidak berhasil maka tekan dan tahan tombol kanan atas ini untuk menyalakan fitur autolightnya nah fitur autolight ini jika jam tangan gisok Anda itu tidak memiliki fitur solar power atau talk solar maka fitur autolightnya itu akan mati jika dalam 6 jam jam tangan Anda tidak bergerak nah jadi jika jam tangan gisok Anda tidak memiliki fitur solar power itu fitur autolightnya akan mati jika 6 jam tidak bergerak ya itu untuk menghemat baterai pada jam tangan kasut gisok nah jika jam tangan gisok Anda memiliki fitur solar power maka fitur autolightnya itu tidak akan pernah mati karena dia memiliki sistem cas dari sinar matahari ya tapi jika gisok dengan fitur solar power itu menyalakan fitur autolightnya saat keadaan terang dia tidak akan mau berfungsi fitur autolightnya ya teman-teman tapi dalam keadaan gelap dia akan berfungsi dengan baik jadi perbedaannya itu jika gisok Anda tenaganya itu baterai dia akan menonaktifkan fitur autolight secara otomatis saat 6 jam tidak bergerak ya dan jika gisok solar power itu diaktifkan fitur autolightnya dia tidak akan pernah mati fitur autolightnya tapi dalam keadaan terang fitur autolightnya itu tidak akan aktif dia hanya akan aktif pada saat malam hari atau dalam keadaan gelap oke sekian dulu penjelasan fitur autolight pada kasut gisok dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh